Terima kasih telah menonton Hubungan RI dan Cina kian memanas karena kapal kos kuat dari Cina masuk ke dalam teritorial laut Indonesia di Natuna tanpa izin Tidak terima Indonesia pun menyatakan apa yang dilakukan Cina adalah pelanggaran Ternyata laut Natuna menyimpan beragam potensi hasil laut mulai dari cumi-cumi, lobster, kepiting hingga ranjungan PLT Dirijen Pengelolaan Ruang Laut, PRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aryo Hanggono Mengungkapkan bahwa cumi-cumi menjadi komoditas laut dengan potensi hasil paling banyak Setidaknya ada 23.499 ton potensi cumi-cumi per tahun di Natuna Natuna ya disana ada cumi-cumi, lobster, kepiting hingga ranjungan Di datanya itu potensi per tahun lobster ada 1.421 ton Kepiting 2.318 ton, ranjungan 9.711 ton Papar Aryo ketika dihubungi media online Cumi-cumi paling banyak nih, dia ada 23.499 ton per tahun ungkapnya Sedangkan untuk komoditas perikanan, tangkap potensial kabupaten Natuna terbagi dalam 2 kategori Yaitu ikan pelagis dan ikan demersal Potensi ikan pelagis kabupaten Natuna mencapai 327.976 ton per tahun Dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 262.380 ton per tahun Atau 80% dari potensi lestari Pada tahun 2014, tingkat pemanfaatan ikan pelagis hanya mencapai 99.037 atau 37.8% Dari total jumlah tangkapan yang diperbolehkan Selebihnya yaitu sebesar 163.343,8 ton per tahun Atau 62,25% belum dimanfaatkan Selain jenis ikan pelagis, ikan demersal juga memiliki peluang produksi yang tidak kalah besar Potensi ikan demersal di kabupaten Natuna mencapai 159.700 ton per tahun Tingkat pemanfaatan pada tahun 2014 hanya sebesar 40.491 ton Atau 25% dari potensi lestari Artinya masih ada sekitar 119.209 ton per tahun Atau 74,6% ikan demersal Yang belum dimanfaatkan di kabupaten Natuna Beberapa jenis ikan di kabupaten Natuna Yang potensial untuk dikembangkan antara lain Ikan dari jenis kerapu-kerapuan Tongkol krai, teri, tengiri, ekor kuning atau pisang-pisang Selar, kembung, udang putih, jerebung, udang windu, kepiting, rajungan, cumi-cumi, dan sotong Melihat kekayaan alamnya wajar saja Banyak kapal asing ilegal yang mengintai Natuna Lantas apa yang membuat laut Natuna sering dimasuki kapal asing? Natuna sendiri memang sering dimasuki kapal nelayan asing Menurut Aryo, penyebabnya karena masih jarang nelayan lokal yang melaut di Natuna Kalaupun ada, kemungkinan hanya ada kapal yang kecil Memang ada penjagaan, cuma ya kan gak setiap hari Mahal BBM-nya kalau setiap hari Pada saat kosong, mereka masuk tuh pinter Mereka masuk, selain itu kapal ikan kita disana gak banyak Yang ada juga kecil-kecil, kata Aryo Aryo menyebutkan nelayan lokal kebanyakan melaut di daerah Dubu dan Arafuru Pasalnya jenis ikan pelakis yang mudah ditangkap dan dijual ada disana Jadi kebanyakan golden fishing groundnya tuh ke Arafuru Dubu Kalau nelayan Jawa begitu, disana lebih banyak ikannya Ikan pelakisnya lebih banyak 2,5 kali disana Jelas Aryo Kemudian wilayah Natuna juga incaran kapal nelayan asing Karena kaya hasil laut dan tepatnya pun strategis Puluhan ribu kapal dari Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga China Disebut Aryo sering pulak-balik ke Natuna Karena memang ada kedekatan geografis Karena dekat dan banyak kekayaannya Puluhan ribu kapal itu Mereka ini mau cari ikan tapi gak mau jauh-jauh Ungkap Aryo Jadi Malaysia, Thailand, Vietnam, dan China maunya turun dikit Dapatlah Natuna katanya Selain itu wilayah Natuna memang sering kosong Maksudnya tanpa penjagaan Sebetulnya sudah ada penjagaan dan patroli Namun tidak setiap hari Ditambah lagi nelayan lokal jarang melaut di Natuna Walaupun ada itu juga hanya nelayan yang menggunakan kapal kecil Sementara itu teman-teman TNI melaksanakan operasi siakat tempur setelah China Mengklaim Laut Natuna sebagai wilayah teritorial mereka Kapal-kapal militer RI dikerahkan Sejumlah menteri mengadakan rapat koordinasi Untuk merespon isu Laut Natuna Rapat yang dimimpin oleh Menko Polhugam Mafud MD Beberapa pejabat negara turun hadir dalam rapat itu Di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menteri Hukum dan HAM Diasuna Lawli Hadir pula Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Kepala Stap TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana Siwi Subma Aji Kepala Bakam Lari Laksamana Ahmad Taufiku Rahman Dan Kabah Harkam Polri Komjen Agus Adrianto Sesuai rapat Menlu Retno Marsudi menyampaikan 4 poin sikap Indonesia Terkait klaim China atas Laut Natuna Retno menegaskan Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim Klaim sepihak Republik Rakyat Cina RRC Atas teritorial lautnya yang disebut Nine Dash Line Indonesia tidak akan pernah mengaku Nine Dash Line Klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok Yang tidak memiliki alasan hukum Yang diakui oleh hukum internasional Terutama UNCLOS 1982 Kata Retno di gedung Kemenkopol Hukam Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat Pada hari Jumat 3 Januari 2020 Poin pertama adalah kapal-kapal Cina Telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia Retno mengatakan bahwa perairan Natuna adalah wilayah ZEE Indonesia Hal itu telah ditetapkan dalam konferensi perserikatan bangsa-bangsa Tentang hukum laut tahun 1982 Atau The United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982 Poin kedua Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional Yaitu melalui UNCLOS 1982 Retno menyebut Cina adalah anggota dari UNCLOS 1982 Sehingga Retno meminta Cina untuk menghormati hukum tersebut Ketiga Tiongkok merupakan salah satu PADS Atau anggota dari UNCLOS 1982 Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok Untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982 Tegas Retno Marsudi Lebih lanjut Retno menegaskan Indonesia Tidak akan mengakui klaim 9 garis putus-putus Atau 9 dash line Sebagai batas teritorial laut negeri tirai bambu itu Menurut Retno 9 dash line tidak memiliki dasar hukum internasional Keempat Indonesia tidak akan pernah mengaku 9 dash line Klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok Yang tidak memiliki alasan hukum Yang diakui oleh hukum internasional Terutama UNCLOS 1982 Retno menegaskan Indonesia Akan mengambil langkah tegas atas klaim Cina tersebut Retno menyebutkan pemerintah juga akan Meningkatkan intensitas kapal patroli di Laut Natuna Dan dari rapat tadi Juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut Kata Retno Marsudi Retno juga mengatakan kapal-kapal ikan Indonesia Akan terus melakukan kegiatan di wilayah tersebut Retno menegaskan Laut Natuna adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia Dan juga kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia Untuk mengembangkan di perairan Natuna Nah itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya Dan terakhir jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax